Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar Kita masih membahas mengenai Bunda Literasi dan juga Minat Baca di Jawa Barat Yang memang kalau berdasarkan survei ya Bu, Pak Ini masih menjadi PR, tapi dengan upaya yang dilakukan sejauh ini Tentu ini ada optimis juga, rasa optimis dari kita Untuk bisa meningkatkan minat baca dan juga literasi di Jawa Barat khususnya Bu, kita lanjutkan lagi tadi yang terpotong Ibu sendiri sebagai Bunda Literasi Jawa Barat Harapan apa sih sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan Dengan hadirnya Bunda Literasi di tadi, kota dan juga Kabupaten di Jawa Barat Semakin dekat mereka-mereka yang menggerakkan terkait dengan budaya Membaca ini akan semakin baik Nah, 27 kota Kabupaten ini tidaklah satu wilayah yang sedikit Tidak sempit, begitu sangat luas dan pelosoknya luar biasa Sehingga memang kita butuh jejari Sehingga dengan hadirnya nanti Bunda Literasi di tingkat Kabupaten-Kota Kemudian kecamatan, keurahan dan desa Ini akan lebih dekat kepada masyarakat Termasuk mengapa kemudian kota Kabupaten ini segera dilantik Agar nanti mereka bisa terus serta mendorongnya melalui jejari mereka Jadi bahwa saya berharap sudut-sudut baca ini juga hadir di puskesmas misalnya Atau di tempat-tempat di forum RW misalnya Atau di tempat-tempat lainnya Yang lebih mudah dijangkau ya Yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat Termasuk karena mereka adalah sebagai Bunda Literasi Mereka juga bisa menggerakkan atau kemudian membuat kolaborasi dengan lebih intens Dengan unsur-unsur di masyarakat Tadi penggiat-penggiat itu luar biasa ya Pak ya Bahkan kalau tidak salah kemarin itu ada di Garut, di Tasik dan lain-lain Yang mereka memang sudah sangat matang sekali dalam berliterasi Bahkan anak-anak didiknya itu Mereka sudah membuat buku dan lain sebagainya Sudah diapresiasi secara internasional Tapi yang paling penting adalah bahwa hal seperti ini perlu dimunculkan Perlu didukung, perlu didorong, perlu dirangkul Sehingga mampu untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya Nah itulah mengapa kami kemudian dengan segera begitu Pak Kadis juga ini luar biasa ini segera Baru dilantik langsung saja Langsung ya Jadi memang kita mau gercep berak cepat Ngabret Ngabret, kita harus ngabret Nah tapi ini penting sekali supaya tadi Bahwa unsur-unsur di masyarakat Karena kami di provinsi ini akan sangat sulit sekali Untuk menjangkau sampai ke pelosok pedesa Jadi karena memang percepatan dari pengukuhan Bunda liatulasi selanjutnya itu menjadi sangat penting Oke baik Nah tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa memang Upayanya sudah maksimal Begitu dari segi fasilitas pun juga dari dinas ya Pak ya Tapi tentu sejauh ini pasti ada kendala dan juga tantangan Sejauh ini tantangan apa sih yang paling sulit Pak dihadapi? Ya Jadi yang pertama adalah Ketersediaan bahan perpustakaan itu sendiri Oke Jadi karena ini memang masih di Indonesia secara keseluruhan Sebetulnya kita untuk satu orang itu Atau satu buku itu melayani 15 ribu orang Sementara standar UNESCO Dua buku untuk satu orang Nah di kami Di binas perpustakaan dan karsipan provinsi Di perpustakaan kita juga Terus ingin mengembangkan koleksi buku ini Baik itu yang buku cetak maupun buku yang digital Nah target kami mudah-mudahan nanti dalam kurun waktu sampai dengan tahun kurun waktu Bapak Gubernur ini kita bisa mencapai 4 juta koleksi eksemplar yang ada di perpustakaan kita Nah saat ini kita masih di bawah 1 juta Mudah-mudahan nanti terus bisa berkembang Ditambah tidak hanya koleksi yang cetak tapi juga yang digital Oke Nah yang berikutnya tantangannya adalah memang Di tempat-tempat umum, fasilitas umum Memang perlu ditampilkan perpustakaan-perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat tadi Jadi kolecer, kemudian gerobat baca, perpustakaan dirim, candil Ini terus akan dikembangkan dengan juga melibatkan tidak hanya pemerintahan daerah Tapi juga pemangku kepentingan lainnya Termasuk dunia usaha Misalkan bagaimana supaya di mall ada pojok baca Ada tempat untuk masyarakat bisa melaksanakan atau mengakses buku dan sebagainya Karena kemarin di Bunda Literasi kami laporkan bahwa kami sudah ke salah satu negara seperti Australia Itu di dalam satu mall itu ada pojok baca yang perpustakaan yang besar di mall Dan perpustakaan ini berada dekat dengan tempat-tempat fasilitas umum di sana Seperti tempat bioskop, nah sebelahnya perpustakaan Nah jadi ini luar biasa Pak Kadis mulai panas Mulai panas Jadi kita tunggu nanti di Jawa Barat, di mall-mall, di tempat semua harus ada pojok ya Pak? Sudah dimulai Kemarin di kota Bandung tentunya waktu Pak RK sebagai wali kota ini sudah mulai Kemudian di Purwakarta juga sudah mulai Di kota-kota lain juga sudah mulai Mudah-mudahan dengan kerjasama tadi dengan pengelola pusat perbelanjaan Ini bisa semakin cepat nanti ada fasilitas perpustakaan Betul Pak, karena memang saat ini kan kalau kita lihat di pusat perbelanjaan ada banyak sekali wahana untuk anak-anak bermain Nah alatnya lebih baiknya ya Bu, jadi nanti tidak hanya ke wahana saja tapi bisa bermain-main juga Bisa belajar tentunya di perpustakaan yang disediakan Jadi ternyata Pak, kendalanya itu adalah keterbatasan buku ya Pak, luar biasa loh Satu buku ini direbutan untuk 15 ribu orang Artinya itu yang memang saat ini menjadi fokus jadi pojok baca, perpustakaan disediakan untuk bisa Tadi ketersediaan bukunya baik begitu ya Bu, kalau berkaitan dengan perpustakaan sendiri menurut Ibu Korelasi antara Bunda Literasi dengan kehadiran banyaknya perpustakaan saat ini seperti apa? Ya kan perpustakaan itu adalah sumber informasi Kita itu harus mendapatkan sumber informasi yang terbaik, yang terdekat, yang termurah Sehingga perpustakaan ini perlu diakses dari situ Karena itu merupakan sumber informasi yang sepanjang masa itu ya Pak ya Sehingga masyarakat itu perlu didekatkan Karena perpustakaan ini adalah, sebetulnya kalau tidak salah fungsinya itu ada 5 Jadi ada edukasinya, kemudian juga ada resep ya penelitian Kemudian juga ada pelestarian ya, bahwa buku-buku itu harus dilestarikan Saya bahkan mendengar bahwa ini kalau para pustakawan itu ya Memperlakukan buku itu seperti halnya harta karun begitu Berharga ya? Agak lecek sedikit, waduh sampai digencetin gitu segala macem ya Betul Tapi itu berarti bahwa kita harus menghargai buku Bahwa buku itu adalah hasil buah pemikiran yang biasa Yang kemudian juga itu tiga ya Yang keempatnya informasi tadi Jadi ada sebagai sumber informasi Yang keempat adalah sebagai rekreatif juga Rekreasi juga Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu datang ke perpustakaan itu Bisa sambil belajar, tapi juga anak-anak bisa sambil belajar Kalau yang belum ke perpustakaan, provinsi Jawa haruslah kesana Apalagi yang punya anak-anak kecil disana tuh ada pojok Untuk anak-anak apa ya? Bukan pojok lagi, ruang, ruang besar Itu untuk anak-anak belajar sambil bermain Nah jadi memang guna literasi itu harus juga mampu untuk mendorong masyarakat Bisa mengakses ke pusat-pusat informasi seperti perpustakaan ini Jadi kalau nanti ada yang di bandara Kalau nanti ada yang di puskesmas Ada yang di street library dan lain sebagainya Itu harus diinformasikan kepada masyarakat Karena kadang-kadang masyarakat tuh gini Aduh takut harus bayar Aduh takut ribet Aduh enggak bu gitu Nah terutama juga mendorong supaya hadirnya sudut-sudut baca di rumah masing-masing Oke baik, ibu kita lanjutkan lagi ke segmen selanjutnya Yang segmen terakhir mungkin nanti kita ingin memberikan informasi lebih lanjut kepada pemirsa di rumah Ini mengenai bagaimana ini teman-teman yang ada di rumah Pemirsa di rumah ini untuk bisa mengingat kembali bahwa sebenarnya membaca itu manfaatnya sangat banyak Dan juga untuk mengingatkan kembali tadi ya bu ya Peran seorang ibu begitu di rumah untuk meningkatkan literasi Sudah kita lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya Tetaplah bersama kami dalam Sapa Jabar